Oke guys, welcome back to my channel Jadi guys, di video ini Saya ingin membahas tentang google map dulu ya Kenapa? Karena di tahun yang 2022 ini Saya lihat masih banyak orang yang Belum paham cara menggunakan google map Yang paling banyak salah itu Saya lihat saat dia berkendara Banyak Ataupun sering kita jumpai Saat dia menggunakan google map Penunjuk arah Dari jalan dia ke jalan yang dia 7 Kadang dia Salah Yang dimana salahnya itu Kadang dia naik sepeda motor Dia naik sepeda motor Dibawa dia ke jalan tol Terus dia naik mobil Dibawa dia Ke Entah ke Hutan Ataupun ke Gang sempit yang gak bisa lewat Ataupun dilalui oleh mobil Terus Ada lagi Kadang yang sering Kejadian Dia Dibawa ke jalan tikus Oke Jadi di tahun yang udah modern ini Di tahun 2022 Masih banyak saya lihat orang-orang yang Gagal menggunakan Aplikasi google map Ataupun petunjuk arahnya Jadi semoga dengan video ini Yang menonton video ini Makin paham Ataupun yang masih belum paham Dengan cara menonton video ini Nanti paham menggunakan google map Biar enggak Salah-salah Jalan Saat menggunakannya Oke guys Disini kita buka dulu Google map Jadi disini saya ingin Mempraktekkan Di saat kita Ibaratnya Ingin ke suatu tempat Saat kita ingin ke suatu tempat Jadi kita gak tahu jalan Jalannya Jadi kita Menggunakan Aplikasi google map Sebagai Penunjuk arah Jadi disini Saya ingin Buat dulu Dan saya ingin Contohkan dulu Ibaratnya Saya akan Ingin ke Ampelas Yaitu di kota medan Jadi biar gak salah-salah Kita Menggunakan Aplikasi penunjuk arah Yang ada di google map Ini Penting kita ketahui Disini guys Di bawah ini kan Di bawah ini Dia ada rute Terus mulai Simpan Dan bagikan Jadi bagi kita Pengguna jasa google map Saat kita menggunakan Google map ini Untuk sebagai penunjuk arah Sebelum kita mulai Kita harus Pilih rute dulu Kita klik Kenapa Karena di rute ini Kita bisa tentukan Ataupun Kita bisa pilih Kita Sedang Menggunakan Kenderaan apa Ini guys Di bawah ini Kalau kita naik mobil Kita pilih lah Yang Gambar mobil ini Disini orang Biasanya salah Yang sering terjadi Ataupun yang sering Dialami Oleh orang-orang Yang jadinya Kesasar Entah ke jalan tikus Entah ke tengah hutan Padahal dia naik mobil Dibawa dia ke jalan tikus Dibawa dia Ketengah hutan Terus Kadang kan Sering kejadian Dia naik sepeda motor Ini Dia naik sepeda motor Tapi dia dibawa ke Jalan tol Sedangkan jalan tol Gak boleh dilalui oleh Sepeda motor Jangan sampai Kejadian Anda Memilih Rute Kereta api Jadi Nanti Makin Berabel Itu Bisa-bisa Anda Bersengkolan Terus sama kereta api Jadi ini Yang perlu Yang perlu Dulu Kita Sesuaikan Sebelum Kita menggunakan Aplikasi Google Sebagai penelit Jalan Kita tentukan dulu Rutenya itu Rute itu Kita mengenderai Kenderaan apa Terus Kadang kan Kejadian Ini guys Yang Gambar orang Yaitu Pejalan kaki Saat Dia menggunakan Mobil Tanpa Dia mengecek Rute dia dulu Entah Dia mengenderai Apa Sedang Berkendera Naik kenderaan Apa Jadi Dia Di Rutenya itu Terpilih Di rute Jalan kaki Makanya Kadang sering Mobil Dibawa ke Jalan tikus Karena dia Di aplikasi Google Dia sendiri Itu Rutenya Dia Masih terpilih Di rute Pejalan kaki Itulah guys Inilah yang perlu Kita cek dulu Sebelum menggunakan Google Map Sebagai petunjuk Arah kita Yaitu Adalah Rute Kita sedang Mengenderai Ataupun Berkendera Menggunakan Apa Apakah Mobil Kalau mobil Silahkan Pilih Yang mobil Kalau sepeda Motor Silahkan Pilih Yang rute Sepeda Motor Kalau Tergantung Kita sedang Mengenderai Apa Biasanya Karena kita Mengenderai Mobil Sama Sepeda Motor Waktu Kita Menggunakan Jasa Google Map Sebagai Petunjuk Arah Bagi Kita Oke Saya Rasa Inilah Yang Perlu Saya Bagikan Untuk Rekan-rekan Semua Yang Belum Paham Untuk Menggunakan Jasa Google Map Sebagai Petunjuk Arah Anda Untuk Bepergian Ataupun Beperjalanan Silahkan Pilih Dulu Rutenya Yaitu Anda Sedang Mengenderai Apa Mobil Ataupun Sepeda Motor Nah Biasanya Yang Sering Dipakai Google Map Itu Untuk Kita Sendiri Biar Tidak Kesasar Ke Jalan Tikus Terus Ke Hutan Terus Ke Jalan Tol Bagi Pengguna Sepeda Motor Silahkan Pilih Dulu Rute Kita Dengan Cara Memili Ini Kita Sedang Mengenderai Kenderaan Apa Tergantung Apa Yang Kita Kenderaan Kalau Mobil Silahkan Pilih Yang Mobil Ibaratnya Saya Naik Mobil Terus Rutenya Itu Akan Benar Dan Tidak Akan Salah Lagi Entah Kita Gak Kesasar Lagi Ke Jalan Tikus Kesasar Lagi Ke Ibaratnya Ke Hutan Karena Kan Sering Juga Mobil Kesasar Ke Tengah Hutan Setelah Itu Ibaratnya Kalau kita Sepeda Motor Nanti Kita Pilih Sepeda Motor Ini Mau Ke Amplas Kita Gak Akan Dikirim Lagi Ke Jalan Tol Oke Setelah Kita Pilih Rute Kita Itu Lokasi Anda Ke Amplas Itu Udah Ada Jalannya Ataupun Petunjuknya Terus Baru Kita Klik Mulai Dengan Cara Seperti Ini Kita Gak Akan Lagi Pernah Kesasar Saat Menggunakan Jalan Kita Gak Akan Pernah Lagi Kesasar Saat Menggunakan Jasa Google Map Oke Guys Kira Kira Itulah Yang Perlu Saya Sampaikan Jangan Lupa Di Like Comment And Share Video Sampai Jumpa Sampai